Maaf ini tadi baterai saya habis Karakteristiknya ya? Ya karakteristik Biasanya Pertama kan Percivat sanatik Karena kan Kebanyakan sih Mazhab Yang permazab siah itu hanya menerima Pendapat Pendapatnya sendiri sih Masih pendapat dari kalangan yang tersendiri Itu biasanya Tafsirnya itu Bercorak 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 Lugowi Bercorak Lugowi Itu sumber penampingannya Tujuannya Dari sisi tujuannya Untuk apa Tujuannya Agar Maksudnya tujuan 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 Ada Tujuan Pertama Ada yang Menguatkan Pendapat Menguatkan Menguatkan Mazhab mereka Yang Agar menjadi Tandingan Mazhab-mazhab lain Iya Itu termasuk juga Ciri-ciri dari Tafsir Sia Coba Semen bisa enggak menjelaskan Sedikit saja singkat saja tentang Tafsir Al-Mizan Tafsir Al-Mizan Tafsir Al-Mizan Karya Tobak-Tobai Jelasan Atau ya Semen pahami Dari lima kitab tafsir kemarin Semen jelaskan sedikit Kalau yang saya pahami itu Yang paling baru itu Bu Ya silahkan Yang paling baru Ya Itu Penulisnya Pertama itu Bermazhab Bermazhab Maliki Habis itu pindah Ke Mazhab Sia Dikarenakan Tergiur dengan Jabatan Habis itu beliau Tidak Tidak diketahui sih Guru Serta muridnya Karena tidak Dicantumkan Itu untuk penafsirannya Contohnya bisa menyebutkan Contoh penafsiran yang terkait dengan Teologi Mufasirnya Atau contoh-contoh Dari penafsir yang lain Mufasir yang lain Ingat gak Al-Kumi bisa Atau Barsi bisa Tidak diketahui Penafsirannya Al-Kasyani Al-Kumi Fatima itu apa ya Sebentar Bu Sudah hafal Fatima sama Ali Maknanya saja Kata Lapat apa Bagi itu dimaknai Dengan apa Seperti itu Lapat Bentar Bentar Yang Bermakna Ali sama Fatima Itu apa ya Sebentar Lupa Nanti dibaca lagi ya Mas Mikri ya Iya ya Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Mas Hilmi Silahkan diaktifkan Kameranya Sama audionya ya Iya Bu Wah ini Ini answer sejati ini Tapi hanya answer Paling PMII ya Meskipun saya belum pernah Melihat Mas Hilmi Tapi gayanya itu Sudah Silih khasnya Orang PMII Sepertinya Alhamdulillah Coba Saya menjelaskan Apa perbedaan Madhahib Tafsir Dan tafsir Madhabi Oh Oke Senai Rahmanir Rahim Seperti yang dijelaskan Oleh para ulama Madhahib Itu diartikan Dengan manjhaj Jadi metode Yang dijelaskan Bahwa Ulama itu Menggunakan Pendekatan apa Menggunakan Teori apa Dan bagaimana Nah itu adalah Bentuk madhahib Di situ Jadi kecenderungan Kecenderungan Ulama Yang menggunakan Tafsir Entah Menggunakan Lugawi Atau Sains Atau yang lainnya Itu yang digunakan Adalah namanya Madhahib Kalau Madhabi Itu sudah Coraknya sendiri Jadi ada Madhab Madhabi Ada coraknya Sendiri Dimana Di situ Ditekankan Ada tendensi Teologi yang kental Dari sosok Pemfasir itu sendiri Mungkin seperti itu Bu Singkatnya Dari Mempelajari Kitab-kitab Tafsir Apa kesimpulan Sampai yang Dari karakteristik No'man bin Toba-tobai Seperti Jelaluddin Asyuti Kitab-kitab Tafsirnya Durul Mansur Tafsir Bilmaksur Dan menarik Ada pendapat Yang kemudian Dikutip oleh Profesor Prof. Kure Sihab Dalam bidang Banyak sekali Termasuk Terima kasih Sudah Bu Selain itu Ada lagi Jadi kesimpulannya Tidak semua Dari Penafsir Sihab Itu bahkan Saya suka Ada penafsiran Yang menarik Di situ Karena Membuka Wawasan Seperti Toba-toba Ini itu Filosofnya Sangat Kental Sekali Di situ Juga Asyukani Dalam penafsirannya Itu Walaupun Di dalam Mizan Itu Makna Coraknya Esoteris Ada Mana Batin Di situ Jadi Pembahasan Isnaas Arya Itu Condong Kebanyakan Pada Pemaknaan Batin Dalam Tafsir Itu Mungkin Seperti Itu Ya Berarti Itu Termasuk Salah Satu Karakteristik Dari Tafsir Syiah Berarti Saya sudah Paham Karakteristik Dari Tafsir Syiah Kalau Sudah Paham Nanti Selanjutnya Kita Akan Masuk Ke Khawarij Jadi Kalau Sudah Paham Ya Berarti Benar Bisa Menyebutkan Contoh Penafsiran Ayat-ayat Teologi Mungkin Dari Salah Satu Kitab Ya Seperti Banyak Ada Al-Kumi Yang Diartikan Ba'odoh Ba'odoh Diartikan Ali Sama Fama Faukoh Diartikan Rasul Itu Juga Ada Penafsiran Dari Majma'ul Bayan Raya Atau Barsi Diartikan Sebagai Siapa Ya Pertemuan Antara Ali Dengan Fatimah Juga Ada Sekat Disitu Yang Dimasuk Sekat Disitu Adalah Siapa Nabi Muhammad Itu Sendiri Dan Juga Lu Ulmar Yang Dihartikan Hasan Dan Hussein Banyak Bu Seperti Atur Disini Intinya Adalah Ahlul Bayat Yang Sangat Kental Disitu Bagaimana Sikap Kita Melihat Fenomena Seperti Itu Kalau Kita Sebagai Masyarakat Awam Membaca Itu Bagaimana Kalau Masyarakat Awam Kalau Masyarakat Awam Tinggal Mengikutin Ulama Sunni Saja Ulama N U Siklifikansinya Kita Belajar Tafsir Mahab Itu Apa Berarti Pentingnya Kita Belajar Tafsir Mahab Ini Apa Kita Kita Bisa Tahu Sebagai Akademisi Kita Bisa Tahu Aliran Ini Seperti Ini Seperti Ini Dan Menyimpulkan Tidak Semua Si Ah Itu Seperti Itu Jadi Ada Yang Baik Ada Yang Enggak Jadi Kita Bisa Memfilter Itu Seperti Rokok Yang Ada Filternya Itu Asik Kemudian Ada Pendapat Rositi Yang Menarik Jadi Kita Harus Sepakat Dengan Pendapat Pendapat Kita Yang Sudah Dilakukan Oleh Ulama Itu Kita Lakukan Itu Jangan Bersikap Keras Kepada Mereka Yang Berbeda Dengan Kita Itu Yang Mungkin Yang Sangat Kita Pentingkan Di Sini Untuk Membelajar Tafsir Apalagi Di Tafsir Siah Itu Sendiri Terima Kasih Mas Hilmi Lanjut Yang Lain Terima Kasih Bu Siapa ya Terima Assalamualaikum. Sudah tersambungkah? Dengan Mbak siapa ini? Namanya Hai. Atas nama siapa Mbak? Jawahir Sharifah Bu. Jawahirun? Jawahir Sharifah. Oh Jawahir Sharifah. Coba Mbak, apa yang sampai ketahui dari Taksir Manhati itu sendiri? Taksir Madhabi, yakni Taksir yang bercorak Madhabi. Madhab di sini yakni Madhab Alam, bukan Madhab Fiki. Seperti ada beberapa Madhab seperti Khawarij, Syiah, Sunni, Muqtazila, dan lain-lain. Seperti itu. Coba ceritakan, ungkapkan sedikit tentang Taksir Karya Atta Barsi, Mejmu'alba yang di Taksir Al-Quran. Taksir Atta Barsi itu merupakan Taksir yang paling dekat dengan Sunni, atau dia paling fai, karena memang beliau bukan seperti para mufasir lain yang fanatik terhadap Syiah, meskipun beliau juga termasuk di kalangan Syiah. Nah, kekurangan dari Taksir ini, yakni beliau memasukkan hadis mauduk di dalam penafsirannya sehingga untuk membelah Madhabnya, seperti itu. Lalu sumber di dalam Taksir Atta Barsi, itu memakai sumber Bil Maksur dan sumber Bir Rokyi. Dimana sumber Bil Maksur yakni merupakan bijidia dari pala ulama, sementara Bir Rokyi merupakan riwayat. Lalu coraknya memakai corak Madhabi, yang pastinya Madhabi, karena memang Taksirnya Madhabi, lalu juga memakai Taksir Luhuwi. Kertibnya memakai Taksir Luhuwi atau menafsirkan kata-perkata dari setiap ayat. Contohnya? Contohnya seperti ayat Bayinahuma Barzakulla Yabawiyyante. Gimana? Gimana itu maknanya? Beliau menafsirkan barzak itu, lupa. Ceputkan karakteristik Taksir Syiah. Kesimpulan semuanya dari belajar Taksir Syiah yang kemarin-kemarin itu, apa yang bisa sampe simpulkan? Itu tujuannya untuk melegitimasi atau merebut makna antara ayat itu. Terus, karena memang Taksir Syiah jadi mengagungkan Sayyid Ali dan menjelaskan sahabat yang lainnya. Ya, terus lanjut. Terus, apa ya? Tidak lepas, ya itu tidak lepas dari kepentingan madhab tersebut atau intinya? Apa signifikasi dari mempelajari, mengkaji Taksir Madhabi ini? Pentingnya apa sih? pentingnya bahwa meskipun banyak madhab, apa ya, meskipun mereka ini memiliki madhab-madhab tertentu, namun dalam setiap itunya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi tidak, meskipun memang tujuannya adalah rata-rata untuk menyampingkan akidah atau merubah makna, namun mereka juga memiliki kelebihan-kelebihan sendiri yang kita juga harus hati-hati tentang ayat tersebut, apalagi kita anak Taksir. Seberapa besar sih pengaruh doktrin syiah itu terhadap para mukhasir itu? Misalnya Al-Kumi, apakah benar-benar sangat berpengaruh? Kalau Al-Kumi kan memang dilihatlah paling fanatik di antara para mukhasir yang lainnya terhadap syiahnya tersebut, berbeda dengan seperti Atul Basir atau Marsi tadi. Kalau bagi Al-Kumi berarti sangat berpengaruh terhadap penafsirannya. Berarti tidak, kalau Atul Basir, apakah sumber yang lain diterima atau tidak? Selain dari riwayat para imam. Bisa diterima sih. Kan kalau Al-Kumi kan dia lebih ekstrim, lebih fanatik ya. Sehingga sumber-sumber makna Al-Quran itu dari ahlul baik saja yang diterima, tidak menerima selainnya. Atau Barsi, apakah seperti itu? Tidak, Torbasi itu beliau tidak fanatik, jadi beliau fair intinya. Beliau juga menerima dari Sunni juga, intinya beliau masih menerima sumber-sumber lainnya. Jadi nanti bisa disempulkan ya, bahwa dalam Tafsir Shia itu tidak semua mukhasir itu fanatik ya. Ada yang muderat, ada yang fanatik, seperti itu ya. Jadi itu juga masuk dalam karakteristiknya dari Tafsir Shia itu sendiri. Iya Mbak Jauhan. Halo. Halo, ya putus-putus. Iya, ya. Udah cukup ya Mbak Jauhan ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Bye-bye. Halo. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah tafsir yang bersumber dari kelompok-kelompok terkentu dalam kesempatan. Putus-putus ya Mbak Dinda ya? Terima kasih. Terima kasih. Sudah? Mbak Dinda? Kedengaran suara saya ya? Putus-putus soalnya, kesek-kesek. Coba ceritakan secara singkat ya tentang tafsir Al-Fumi. Tafsir Al-Fumi. Tafsir Al-Fumi. Tafsir Al-Fumi. Coba saya menceritakan tentang tafsir Al-Fumi. Pengertian dari ilmu yang berisi tentang alasan-alasan mempertahankan kepercayaan dengan menggunakan dalil pikiran. Dalil dari pikiran. Coba, dengar suara saya ya Mbak Dinda ya? Tafsir Al-Fumi. Tafsir Al-Fumi. Tafsir Al-Fumi. Tafsir Al-Fumi. Jadi tafsir Al-Gumi adalah tafsir dari salah satu golongan hi'ah imamiah Yang mana di dalamnya itu menggunakan rujukannya Yang merupakan induk dari tafsir hi'ahnya Biasanya dipakai sebagai rujukan atau dasar dari pokok Kemudian yang saya ketahui itu Sanatnya yang bersambung kepada Rasulullah itu pendek Jadi jalurnya bersambung ke Rasulullah pendek Kemudian dekat dengan sumber otoritatif Yang mana itu di dalamnya mengungkap banyak keutamaan dari ahlul baik nabi Dan penjelasannya dapat dipahami hanya dengan bantuan Ahlul baik Kurang lebih seperti itu Oke terima kasih Mbak Dinda ya Nanti yang lain ya Oke terima kasih kembali Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Adelia Kedengaran suara saya Mbak Adelia Mbak Waalaikumsalam Coba Samen sebutkan Karakteristik tafsir syiah Yang sudah kita belajar di kemarin Karakteristik tafsir syiah Ya Ya apa Mbak Samen kan kemarin sudah belajar Kitab tafsir ya Sampai bisa menyimpulkan Itu menjadi karakteristiknya dari tafsir syiah Apa yang bisa Samen simpulkan Dari beberapa kitab tafsir Yang sudah kita diskusikan kemarin Bentar Bu Gimana Apakah Apa pengaruhnya dokterin syiah Terhadap penafsiranmu pasir Sebagai apa itu Dokterinnya itu sebagai apa Dokterin syiah itu dijadikan sebagai dasar dari penafsiran Atau paradigma dari mukhasir ya Itu diantara karakteristiknya Kemudian ada lagi tujuan dari penafsiran itu diantaranya adalah untuk apa Tujuan mempelajari Tujuan mempelajari Tujuan Tujuan Waramu pasir menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu dipengaruhi oleh apa Untuk apa sih Memasukkan Paham-paham teologi di dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran Supaya kita bisa mengetahui Pendapat para madhab tersebut yang berbeda-beda Tujuannya untuk legitimasi madhab mereka Untuk menguatkan madhab mereka Untuk melawan dari paham-paham selain dari mereka Seperti itu ya Kemudian ada lagi Mereka meyakini apa Maknanya dari segi apa saja Selain dari dohiri mereka juga meyakini makna adanya makna apa Itu termasuk ciri khas Adanya makna batu Iya itu salah satu dari karakteristik tafsir syia Jadi semen bisa menyembuhkan seperti itu Jadi kemarin juga ada yang meyakini adanya tahrif Ada yang tidak Itu nanti bisa termasuk dimasukkan karakteristiknya Apalagi kemarin ya sudah semen pahami Ada yang fanatik ada yang Ada yang apa Ada yang tidak Ada yang fanatik Ada yang tidak fanatik Yang moderat Contohnya seperti Atau bersih itu yang moderat Itu bisa dimasukkan karakteristik Atau kesimpulan-kesimpulan Ya kan Kita bisa menyimpulkan seperti itu Coba ceritakan sedikit tentang tafsir al-fumi Tafsir al-fumi Ya Sesuai pemahaman saja Di tafsir al-fumi ini Ada salah satu muridnya yang bernama Al-fumi ini Beliau banyak meriwayatkan hadis Dan mempunyai Dan mempengaruhi pandangan siyah secara umum Kemudian pendapat ulama mengenai tafsir Pandangan ulama mengenai al-fumi itu Dari Toba-toba'i Yaitu ulama siyah Toba-toba'i Beliau menganggap bahwa Al-fumi ini Prawi hadis Yang sohae hadisnya Kemudian Menurut Ad-ad-bahar Menurut ad-dahabi Atau dari ulama sunni Tergolong orang siyah yang ekstrim Al-fumi ini Paradigma penafsirannya Menggunakan doktrin siyah imamiyah Kemudian Al-Quran mengalami Menurutnya Al-Quran itu mengalami Tahrif atau perubahan Dan Al-Quran memiliki makna batin Yang harus diungkap Sebutkan contohnya Langsung aja Contoh Contoh penafsirannya Coba sebutkan contoh penafsiran dari Al-Quran Tentang ayat-ayat teologi Penafsirannya Ada ayat yang menjelaskan Tentang keutamaan Ahlul Bait itu Ya coba sebutkan Dan juga pada penafsiran Tentang keutamaan imamah Bismillahirrahmanirrahim Wanuridu Apa usada? Ya ya benar Teruskan teruskan Ayatnya sebutkan Lafad apa saja Yang dimanai Bismillahirrahmanirrahim Wanuridu Annamunnu Alalladhi Nastud'aifu Fil'ardi Wanaj'alahum A'immatan Wanaj'alahum Al-warithin Disini Lafad sa'immatan itu Teksirkan sebagai Ahlul Bait Apakah Seperti itu Boleh dijadikan Rujukan atau tidak Menurut pendapatnya Mbak Adele Gimana Menurut pendapatnya Mbak Adele Tidak saja Tidak Kenapa Apa hal positif dan negatif Dari kitab tafsir tersebut Yang bisa kita Mana positifnya Mana negatifnya Yang bisa kita ambil Itu Tadi tidak dapat diterima Karena Sumber Makna Al-Qur'annya itu Yang benar dari Ahlul Bait Nabi saja Dan tidak menerima Dari selainnya Yaudah Mbak Adelia Terima kasih ya Lanjut Lanjut yang lain saja ya Waktunya Seharusnya Terima kasih Nanti mulang Sudah Nggak Sudah Sudah cukup Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih. Terima kasih.